Intro Hari ini dengan Bang Milano, Dit Iya, hari ini saya ketemu Bang Milano untuk konsultasi aja mengenai langkah-langkah hukum yang akan kita jalankan nanti menjelang tanggal 30, sidang pertama jadi lebih banyak konsultasi aja sih sama Bang Milano, sama Prof. Peksor Bambang jadi lebih banyak konsultasi aja sih konsultasi karena mana sih, Dit? Iya, konsultasi kan kalau Dedy kan nggak mengerti hukum nggak mengerti hukum, jadi Bang Milano kan yang mengerti jadi saya yang banyak bertanya kepada Bang Milano bagaimana langkah-langkah yang nanti akan kita ambil langkah-langkahnya apa nanti ya, Dedy akan ceritakan nanti lebih banyak ke situ sih, terus sama membicarakan lebih banyak membicarakan ini apa, acara 40 hari nanti yang kita akan adakan di gedung apa yang kemarin namanya Tri Brata ah, di situ, jadi kita akan mengadakan lagi di situ terus gimana nanti tamunya berapa terus kita set buku Yasinnya terus nama-nama keluarga yang berduka cita ya nama-nama keluarga Dedy siapa aja tadi seperti itu ada banyak-banyak hanya itu aja sih, konsultasi mengenai nanti pengadilan tanggal 30 sama persiapan 40 hari itu aja sih, nggak banyak Dedy berarti bisa dibilang sidang perdana itu tanggal 30? iya, tanggal 30 kan sudah ada sama Dedy kan Pak Faisal juga dapet, saya juga dapet kan itu kan yang mengajukan Pak Faisal kan dari sana, kalau saya kan sebagai saksi aja Dedy sebagian saya datang aja kan, gitu jadi langkah-langkah hukumnya nanti apa, nanti akan disampaikan tapi tadi sudah dijelaskan sama Bang Dilano ini berarti penagasan untuk hak asuhnya dari Gala ya? atau apa? iya, semua ada dua kan dia pengajuannya ada dua asuh anak sama waris ya berarti dalam sidang itu duanya perkara Dedy? iya, dua perkara sekali ya Dedy, ini seberapa besar keinginan Dedy untuk ikut juga bisa mendapatkan hak asuh dari... nantilah, itu nantilah, besok lah Dedy dijelaskan makanya sekarang ini yang Dedy sampaikan adalah pertemuan dengan Bang Milano aja yang tadi proses hukum sama persiapan 40 hari 40 hari Panesa nanti diadakan di gedung Tribrata Tribrata, itu tanggal 13 hari Senin 13 Desember terus kita membicarakan juga apa ininya, buku yasinnya berapa orang yang kita undang semuanya terus panitianya jadi itu aja sih yang dibicarakan sama Bang Milano dan Prof Bambang yang sama saya tadi kita meeting untuk acara Panesa bagaimana nanti acaranya bisa sukses itu seperti ya, atau tujuh harian ya Dedy, sudah mempersiapkan berkas-berkas atau apa sih yang untuk menunjam segala hal yang berbentuk hukum? itu sudah diurus sama kantornya Bang Milano sudah diurus semuanya, tadi juga Dedy sudah datang yang untuk Dedy mengajukan sendiri ke pengadilan agama Jakbar itu? satu-satu nantilah, Dedy masih berduka ya, Dedy masih berduka nggak harusnya secepat ini gitu kan kalian lihat kan, siapa yang mengajukan ini lebih cepat siapa kan? pihak sana kan, kalau Dedy kan nggak, nggak mengajukan apa-apa ya kalau Dedy ditanya kapan, ya nantilah setelah 40 hari mungkin sudah selesai, sudah beres semua, kan saya ini masih berduka gitu jadi, belum lah Dedy, ada sekedar info-info yang kayak di TikTok apa segala macem tuh itu kayak makam Vanessa, itu berasap apa segala macem itu itu gimana sih Dedy ditanggapan, Dedy apa nanti ke depannya? keberatan sih, keberatan untuk berita-berita itu ya jadi, menghimbau lah kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan apa ya kalau memang pemakam, ya pemakam untuk yasin lah, berdoa lah, jangan dibuatkan konten-konten seperti itu kedepannya bakal diinin nggak sih, Dedy? dipermasalahkan juga, dibawa ke jalur hukum juga nggak, Dedy? nggak, nggak usah sedikit terakhir, ini sebagai orang tua, Dedy, ketika akhirnya berduka tapi akhirnya justru berujung pada pengadilan, saling mengajukan keingah hak aswa apa segala macem ada sedikit rasa kecewa nggak sih? enggak, 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 enggak karena ini berujung pada hukum gitu? ya bukan berujung pada hukum, memang harus seperti itu kan karena kan beberapa kali sudah disebutkan memang harus ada penetapan hukumnya, nggak bisa hak asuh bersama jadi, tanyakan kalau masalah itu ke pengadilan deh nggak bisa hak asuh bersama, jadi memang harus ditetapkan salah satu jadi nggak bisa enggak, 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 kamu tanyanya begitu enggak, pokoknya enggak ada merusak apa-apa sebenarnya kan jadi yang merusak itu netizen kan yang kami itu netizen, kami keluarga biasa-biasa aja oke, siap berarti kesepakatan bersama gitu lah, Dedy, bisa dikatakan seperti itu lah ya? nggak ada kesepakatan bersama, maksudnya ya, apa ya? pengadilan yang menentukan gimana sih jelasinnya ya, bukan kesepakatan bersama jadi memang harus ada ada salah satu yang apa ya, menjadi hak asuh saya sudah menyampaikan pengadilan bisa nggak untuk hak asuh bersama? tidak bisa jadi harus ada hak asuh salah satu, gitu tapi kita lagi nggak mau ngomong ini kan sekarang kan yang lagi ngotot kan mereka saya kan nggak, nggak ini nggak, nggak, nggak mengajukan kan kan Dedy bilang tuh tadi bahwa yang tiba-tiba yang mengajukan lebih awal pihak mereka nih kaget nggak sih? atau mungkin sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Dedy kalau akan mengajukan ke pengadilan? belum, belum, belum berarti kaget aja makanya kita kaget aja baru di wacana waktu itu jadi waktu wacana karena kan memang kita kan masih berdua berarti nggak ada pembicaraan sebelumnya, Dedy? nggak ada, nggak ada berarti benar-benar seriak ya, Dedy? besok deh, besok kita wawancara lagi besok ya, Dedy? besok lokasi gimana? Dedy? peninggalan Tia? udah, 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 besok aja besok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih